Pengumuman mewujudkan datang dari dunia tinju Youtuber yang berlalih menjadi petinju, Jake Paul akan menghadapi legenda tinju kelas berat Mike Tyson dalam pertandingan tinju ekshibisi pada tanggal 20 Juli 2024 Acara tersebut disiarkan secara eksklusif di Netflix dan disenggarakan di stadion AT&T dengan kapasitas 80 ribu kursi di Arlington, Texas markas dari tim NFL Dallas Cowboys Iron Mike yang berusia 57 tahun terakhir kali bertarung secara profesional pada Juni 2005 dan memiliki rekor karir 50 kali menang dan 6 kali kalah dengan 44 kemenangan di prole melalui knockout Mantan juara dunia kelas berat ini secara luas dianggap sebagai salah satu petinju terbaik dalam sejarah Sementara itu Paul yang berusia 27 tahun telah beralih dari Youtuber ke petinju profesional dan telah memenangkan 9 dari 10 pertandingannya Kekalahan satu-satunya datang dari Tommy Fury adik tiri yang lebih muda dari juara kelas berat Tyson Fury pada Februari 2023 Tujuan saya adalah menjadi juara dunia dan sekarang saya memiliki kesempatan untuk membuktikan diri saya melawan juara kelas berat terhebat sepanjang masa pria paling jahat di planet ini dan petinju paling berbahaya sepanjang masa ini akan menjadi pertarungan seumur hidup kata Paul Tyson anggota Hall of Fame tinju kembali dari masa pensiun untuk menghadapi Roy Jones Jr. dalam pertandingan eksibisi yang berakhir dengan hasil imbang split yang kontroversial pada tahun 2020 Paul mengalahkan mantan pemain NBA Nate Robinson dalam adekan pertarungan itu dia telah berkembang secara signifikan sebagai petinju selama bertahun-tahun jadi sangat menyenangkan melihat apa yang dapat dilakukan oleh keinginan dan ambisi seorang anak muda demikian kata Tyson tentang Paul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati